Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video pembelajaran keteladanan Umar bin Hotob Kali ini saya akan membacakan kesimpulan Dari video-video yang telah kalian pelajari selama ini Jadi kesimpulannya adalah Umar bin Hotob adalah holipah kedua setelah Abu Bakar Asyidi Yang dijuluki sebagai Al-Faruq Amirul Mu'mini Dan sebutan Singa Padang Pasir Sahabat Umar bin Hotob ini memiliki jiwa Pemberani, adil, sederhana, suka bermusyawarah Bertanggung jawab, jujur, amanah Dan ahlak terpuji lainnya selama dia menjalani kepemimpinannya Sebagai Hulafau Rashidin Maka dari itu kita harus meneladani sikap Umar bin Hotob Sebagai cerminan kehidupan sehari-hari Supaya kita selalu berahlak terpuji atau berahlak baik Quats Umar bin Hotob diantaranya adalah Bila engkau ingin menuntut sesuatu Maka tuntutlah akhirat Karena engkau tidak akan memperolehnya Kecuali dengan mencarinya Alhamdulillah Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar Semoga kita dapat bertemu di minggu depan Dan semoga tetap Semangat dalam belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh